Sejumlah fakta terungkap dalam sidang kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Di antaranya Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawan Samembantah mengenal dekat terdakwa Haris Hasanuddin dan juga mantan ketua P3 Roma Hurmuzi. Sebelumnya polomi kepemilikan uang 30 ribu dolar Amerika Serikat di meja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga terungkap dari mana asalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Yang terbaru Rabu kemarin Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi. Di hadapan sidang Hovifa membantah terlibat dalam skema jual-beli jabatan dan mengaku tidak mengenal dekat terdakwa Haris Hasanuddin dan juga mantan ketua P3 Roma Hurmuzi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal ini sekaligus menjadi bantahan atas keterangan Romi yang menyeret Kofifah Indar Parawansa. Romi Menuding Kofifah ikut merekomendasikan nama Haris Hasanuddin sebagai kakan Wil Kemenak Jawa Timur. Dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK juga mengulik keterangan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan kakan Wil Kemenak Gresik Muafak Wirahadi dalam sidang 26 Juni lalu di pengadilan Tibikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum mempertanyakan temuan uang 30 ribu dolar Amerika Serikat di meja kerja Menteri Agama. Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan uang tersebut merupakan pemberian dari atas sekedutaan besar Saudi Arabia untuk Indonesia sebagai hadiah atas penyelenggaraan kegiatan MTH Quran Internasional yang rutin diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Itu dari pemberian dari seseorang panitia terkait dengan kegiatan Musa Bakohti Lawatil Quran Internasional. Jadi melalui atas seagama sumber uang itu adalah dari keluarga Amir Sultan. Amir Sultan mana? Saudi Arabia. Karena rutin raja keluarga Sultan itu mengadakan MTK Internasional di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya, menjadi penyelenggaranya. Lalu dia menyerahkan uang itu yang awalnya saya tidak terima, tapi dia mengatakan bahwa ini bentuk hadiah yang lalu kemudian karena saya tidak mungkin dan tidak boleh saya menerima itu, dia memaksa ya sudah berikan saja untuk kekhoiriyah. Khoiriyah itu maksudnya untuk kegiatan-kegiatan kebajikan. Kebaikan. Kebaikan untuk bakti sosial, untuk lembaga pendidikan, untuk rumah ibadah. Dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama, KPK menetapkan rumah hurmusi sebagai salah satu tersangka. Rumah hurmusi diduga terima suap sebesar 300 juta rupiah terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenak tahun 2018-2019. KPK juga tetapkan dua orang lainnya, mantan kepala kantor wilayah Kemenak Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan kakan Wil Kemenak Gersik, Muafak Wirahadi, di mana keduanya diduga menyuap Romi agar mendapatkan jabatan di Kemenak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Lipun Ainews